Intro Setelah proses pemakaman ibu selesai di malam hari Aku berpikir untuk segera pulang ke rumah mas Andi Dia terus saja menghubungiku Aku tidak mau dia menyusulku kesini Acara talilan akan dikelar sekitar setengah jam lagi di rumahku Tapi aku tidak bisa ikut berdoa Bude Murni sedang mempersiapkan segala sesuatunya Bersama saudaraku yang lainnya Aku mengambilinya Bude, tolong kesini sebentar Ada yang ingin Santi bicarakan? Panggilku Aku mengajak Bude Murni berbicara berdua di kamar Agar tidak ada orang lain yang mendengar Ada apa nak? Tanya Bude penasaran Santi harus segera pulang ke kota hari ini juga Soalnya Santi tidak diperbolehkan meninggalkan pekerjaan Kataku berbohong Tapi kan San Ibumu baru saja meninggal Apa tidak bisa meminta izin dulu? Kata Bude Gak bisa Bude Bos sudah nelpon Santi terus dari tadi Itu juga sopir nunggu di luar Karena mobilnya mau dipakai Kataku beralasan Bude Murni terlihat bingung Santi mohon Bude urus segala sesuatunya disini Ini Santi cuma bawa uang 2 juta Nanti kalau sudah sampai disana Santi transfer lagi uang untuk keperluan talilan ibu Gimana? Bude bisa kan? Tolong Santi Kataku Ya sudah Kalau begitu Kamu harus makan dulu Sebelum pergi Dari tadi kamu belum makan Kata Bude Murni Iya Bude Terima kasih ya Kataku Sebelum kembali pulang Aku makan terlebih dahulu Tak lupa kuajak Pak Mamat Setelah selesai Aku pun pulang Di perjalanan aku menyuruh Pak Mamat Merahasiakan alamat rumah ibuku Dengan iming-iming uang tentunya Dan Pak Mamat setuju Aku sampai di rumah Mas Santi Sekitar pukul 3 pagi Aku berjalan perlahan menuju kamar Kulihat Mas Santi sudah tertidur Aku pun mengganti becu Dan tidur di sampingnya San Bangun Terdengar suara Mas Santi membangunkanku Apa Mas? Jawabku sambil terpejam Karena masih mengantuk Mas mau bicara sebentar saja Kata Mas Santi Aku membuka mataku Dan duduk di atas kasur Kamu kemarin pulang jam berapa? Tanya Mas Santi Jam 3 pagi Maaf ya Waktu di sana aku tidak sempat membalas pesan Dan menjawab telepon dari Mas Kataku Kamu mengatakan kalau yang meninggal Ibumu kan? Mas sambil lupa Bukannya waktu menikah kamu bilang Kalau kedua orang tuamu sudah meninggal Dan kamu hidup sebatang kara Lalu hanya saudara kamu yang ada Berarti kamu bohong selama ini Tanya Mas Santi curiga Dek Aku sambil lupa telah berbohong waktu itu Apa yang harus aku katakan? Aku diam sejenak untuk berpikir San Apa kamu menyembunyikan sesuatu dari Mas? Mas ngerasa dari awal kamu sepertinya Tidak mau mengenalkan Mas pada keluargamu Apa alasannya? Tanya Mas Santi serius Bukannya gitu Mas Yang meninggal itu adalah ibu angkatku di kampung Makanya aku bisa pulang sekarang Karena sudah ada keluarganya Yang mengurusnya Maaf Mas Aku lupa menceritakan hal ini padamu Jawabku berbohong Lalu kenapa ketika menikah Ibu angkatmu tidak diundang? Dan kenapa kamu tidak mengenalkannya pada Mas? Tanya Mas Santi curiga Ibu angkatku sudah tua Mas Kasian kalau dia datang ke sini Soalnya jaraknya jauh Apalagi dia sakit-sakitan Tadinya aku mau mengenalin kamu Tapi belum sempat Lagi-lagi aku berbohong Mas Andi diam Mencerna setiap perkataanku Ya sudah Kalau begitu kamu istirahat saja sekarang Pasti kamu capek Kata Mas Andi Iya Mas Aku kembali tidur Mudah-mudahan saja Mas Andi Tidak curiga padaku Hari sudah sore Hari ini seharian aku ada di rumah Karena selain capek Aku juga masih sangat sedih Atas kepergian ibuku Aku keluar kamar untuk jalan-jalan Di sekitaran taman rumah Kulihat rumah ini sangat sepi Pasti Mas Andi dan Bunia Masih pergi mengurus bisnis Yang mereka jalankan Ketika aku ingin melanggakan kakiku Menuju taman Aku melihat disana ada Elisa Yang sedang bermain ayunan sendirian Saat melihat Elisa Kemarahanku membarak Terlintas dalam pikiranku Untuk membunuh anak itu Elisa adalah anak Bunia Dan Pak Andi satu-satunya Pasti mereka akan sangat terpukul Kalau Elisa tiada Itu berarti aku bisa sedikit Membalaskan dendamku Tapi apakah aku sanggup Membunuh anak kecil Tidak berdosa itu Kenapa tidak sanggup Mereka saja tidak pernah sekalipun Memikirkan kematian Balastri Dan anak yang dikandungnya Kenapa aku harus tidak tega Aku melihat ke kanan dan ke kiri Untuk memastikan keadaan sekitar Tidak lama kemudian Datanglah Piani Dia adalah pengasuh Elisa Selama Bunia tidak ada di rumah Piani membawa makanan di piring Dan menyuapi Elisa Aku harus berpikir bagaimana caranya Agar Piani dan Piem Sibuk dan menjauh dari Elisa Aku pun menyuruh Piem Untuk membersihkan halaman belakang rumah Sementara Piani Aku suruh membeli sesuatu Di supermarket Aku mendekati Elisa yang sedang bermain Dan seperti biasa Elisa takut saat melihatku Elisa sayang Itu mama kamu nungguin kamu di kamar Temuin mama kamu di sana ya Kataku Anak kecil itu menurut Dan berlari kecil menuju kamarnya Yang ada di lantai dua Sementara itu aku mengikutinya dari belakang Sebenarnya perasaan kecilku Merasa tidak tega Jika harus melakukan hal yang di luar batas Pada Elisa Tapi dendamku pada kedua orang tuanya Sudah tidak bisa dipendung lagi Elisa berjalan menuju kamarnya Tanpa menoleh ke belakang Padahal aku terus mengikutinya Tibalah di kamarnya Elisa kebingungan Saat melihat tidak ada siapapun di kamarnya Sementara aku menerobos masuk ke dalam kamarnya Lalu menguncinya dari dalam Saat melihatku Elisa menangis ketakutan Ini waktunya aku membalas kematian janin Yang dikandung balastri Dengan cara mengebisi Elisa Sanggupkah aku mengebisinya Membunuh Elisa melihatku sangat ketakutan Dalam hati kecilku Aku kasihan padanya Bagaimanapun juga Dia hanyalah seorang anak kecil Yang tidak tahu apa-apa Bunuh dia Suara bisikan penunggu susuk itu Terdengar di telingaku Aku terpaku menatap Elisa Namun bisikan itu Seolah terus saja mempengaruhi Alam bawah sadarku Aku merasa ada sesuatu yang masuk Kedalam tubuhku Membuatku terhuyung ke belakang Perlahan aku tak merasakan Kakiku terpijak Meski dalam keadaan sadar Tetapi semua anggota badanku Tak mampu kukendalikan Seluruh pandanganku pun mulai merah Seperti buta warna Yang terlihat hanya merah Aku yang mulai tak punya kendali Terhadap tubuhku Seakan melayang ringan Mengampiri Elisa Kuseret tubuh mungilnya Dengan kedua tanganku Elisa mencoba berontak Namun tenaganya yang masih kecil Tidak cukup kuat untuk melawanku Mama Elisa takut Elisa berteriak Dan menangis ketakutan Aku menyeretnya ke kamar mandi Dan langsung mencepurnya Kedalam bak mandi Yang terisi air penuh Lalu aku menenggelamkannya Beberapa kali tubuh mungilnya merontak Namun percuma Kekuatannya tak sepadan Membuat akhirnya tubuh mungil Elisa Tenggelam di bak mandi Elisa sudah tidak bergerak lagi Dan aku mulai merasakan sakit kepala Rasanya seperti mau pecah Aku pun nabruk jatuh ke lantai Kubuka perlahan mataku yang kupicamkan Karena menahan pusing Namun isi ruangan terlihat berputar Seolah langit kamar Akan robo jatuh menimpaku Aku terdiam diri Untuk sejenak Mencoba mengumpulkan kesadaranku Sekitar lima menit Memejamkan mata Aku kembali melihat keadaan sekitar Meski setengah sadar Kulihat Elisa memang sudah tidak bergerak Dia sepertinya memang sudah tewas Dengan langkah gontek Aku mencoba keluar Dari kamar Elisa Menuju kamarku Sesampainya di kamar Aku langsung membersihkan diri Mengganti baju Dan tidur di kasur Karena sudah tidak kuat Menahan rasa sakit di kepalaku Beberapa saat kemudian Terdengar suara orang Mengetuk pintu kamar Mbak Santi Ini Biani Kata Biani Sepertinya Biani sudah pulang Dari supermarket Dan napotik Karena tadi aku menyuruhnya Pergi ke sana Aku tidak menyahutnya Biani kembali mengetuk pintu Namun tidak aku hirukan Entah tidak sadarkan diri Atau tidur Aku tidak tahu Apa yang terjadi selanjutnya Santi Kulihat Mas Santi Sedang berdiri di pintu kamar Dia menatapku Dan memanggilku Aku yang sedang tidak kuat Menahan rasa sakit Di kepalaku Hanya bisa menolainya sebentar Sebab tak bisa berbicara Meskipun ingin Dalam keadaan masih terasa Berputar-putar Seolah sedang naik Mainan ombak banyu Mataku yang memang Sudah tidak kuat Kubuka Terdengar juga Suara orang-orang menangis Terdengar juga Suara percakapan mereka Anakku Terdengar suara Isak tangis Di telingaku Hingga beberapa saat Kemudian San Bangun Kata Mas Santi Yang terus mencoba Membangunkan aku Dengan sekuat tenaga Akhirnya aku membuka mata Ada apa mas Tanyaku seolah tidak tahu Apa yang terjadi Kulihat samar Wajah Mas Santi Sembab Air mata masih terlihat Di matanya Kamu dari tadi tidur Mas bangunin Susah banget Kamu tahu gak Apa yang terjadi Di rumah ini Tanya Mas Santi Kesat Sebentar mas Aku mau ke kamar mandi dulu Cuci muka Kepalaku masih pusing mas Jadi aku tidur Kataku Aku berdiri menuju kamar mandi Lalu mencuci muka Elisa Jangan tinggalin mama Terdengar suara tangisan Bunia Mas Santi pun Sudah tidak terlihat Di dalam kamar Aku keluar Untuk melihat keadaan di luar Aku masih sedikit Mengingat kejadian Yang menimpa Elisa Aku harus tetap tenang Dan memastikan Apa benar Elisa sudah meninggal Di luar sudah ada banyak orang Jaset Elisa Sedang diangkat oleh Seorang petugas rumah sakit Untuk diotopsi Kenapa bisa Elisa meninggal Seperti itu Pasti kamu sudah lalai Menjaga anakku kan Tanya Bunia berapi-api Pada biani pengasuh Elisa Saya gak tahu bu Tadi saya disuruh Mbak Santi Untuk membeli obat di apotek Dan makanan ringan Untuknya Lalu setelah itu Saya sudah mendapati Elisa Sudah meninggal Di bak mandi Di kamarnya bu Kata biani Berurai air mata Semua mata tertuju Padaku saat ini Apa yang harus aku katakan Aku harus memutar otak Secepat kilat Untuk memberikan alasan Agar mereka semua Tidak curiga padaku Aku mengirim nafas panjang Mencoba untuk tetap tenang Iya mas Tadi kepalaku pusing Makanya aku menyuruh Piani Membeli obat di apotek Dan aku juga menyuruhnya Membeli cemilan sekalian Karena tidak kuat pusing Aku pun tidur di kamar Aku tidak tahu Apa yang terjadi Dengan Elisa mas Kataku beralasan Kamu tahu kan Piani disuruh Menjaga Elisa Kenapa kamu menyuruhnya Bukan menyuruh Piem Tanya mas Sandi kesal Piem sedang membersihkan Alaman belakang rumah mas Aku hanya melihat Piani Makanya aku menyuruhnya Aku tidak tahu Kalau akan jadi Seperti ini jadinya Kataku Kamu itu cerobos Hanti Sudah tahu Elisa masih kecil Kenapa kamu malah Membiarkannya sendiri Atau jangan-jangan Kamu sengaja ya Melakukan ini Supaya Elisa Celaka Kata Bunia Menyalahkanku Kok kamu malah nuduh aku Lagian harusnya Kamu yang jadi Bunia yang menjaganya Dengan baik Bukannya nyalain orang lain Kataku Aku kan ngurus butik Emangnya kamu datang kesini Cuma numpang makan dan tidur Kata Bunia Sudah cukup Kalian jangan berdengar Di situasi seperti ini Teriak mas Sandi marah Membuat kami terdiam Sekarang sebaiknya Kita lapor polisi Dan minta pihak rumah sakit Melakukan visum Supaya jelas Kenapa Elisa bisa meninggal Seperti itu Kata mas Sandi Membuatku ternyak kaget Apa yang harus aku lakukan Agar mas Sandi Tidak melapor polisi Dan bagaimana Kalau terbukti Bahwa akulah Yang telah membunuh Elisa Jenasa bergerak Mendengar perkataan mas Sandi Bahwa dia akan melapor polisi Dan melakukan visum Membuatku sangat ketakutan Aku takut Kalau semua kejahatanku Akan terungkap Meskipun aku melakukannya Antara sadar Dan tidak Pasti polisi akan dengan mudahnya Mengungkap apa yang sebenarnya terjadi Dengan Elisa Iya pah Aku setuju Sebaiknya kita segera lapor polisi Aku yakin Elisa tidak mungkin tenggelam begitu saja Apalagi bak air juga kan cukup tinggi Rasanya gak masuk akal Elisa bisa tercebur begitu saja Kata Bunia Aku semakin ketar-ketir Mendengar perkataan Bunia Jangan mas Emangnya kamu mau tubuh Elisa Dibedah Dan disaat-saat oleh dokter Kasian mas Aku gak tega Kalau sampai tubuh Elisa Dibedah seperti itu Lagi pula Sudah jelaskan Elisa meninggal Karena tenggelam Tidak ada bekas penganiayaan Kataku Mas Andi diam sejenak Untuk berpikir Setelah mendengar pernyataanku Sementara Bunia malah menatap curiga padaku Aku harap susuk yang aku pakai ini Masih mempan Untuk mengubah pikiran mas Andi Dan menuruti perkataanku Kok kamu malah gak mau Elisa Diotopsi Emangnya kenapa Jangan-jangan kamu ada hubungannya Dengan semua ini ya Tanya Bunia mencurigaiku Tuh kan mas Dia malah menuduhku Padahal maksud aku baik Kataku meracu Mas Andi menatap Bunia serius Sepertinya omongan Sandi ada benarnya juga Aku gak tega Kalau sampai mayat Elisa Diotopsi Lagi pula ini kecelakaan Karena keteledoran kita semua Dalam menjaga Elisa Sebaiknya kita langsung urus aja pemakaman Elisa Kata mas Andi menyetujui sulanku Tapi mas Belum sempat Bunia ngomong Mas Andi sudah memotong pembicaraannya Sudah Kamu harus nurut Aku ingin yang terbaik Untuk anakku Lagi pula sudah jelas Elisa meninggal karena tenggelam Sekarang tugas kita Menguburkannya secara layak Kata mas Andi Aku juga ibunya pak Aku yakin Ada hal ganjil yang terjadi pada Elisa Aku mohon Biarkan polisi dan dokter Mengungkap Dan membuktikan fakta yang jelas Mengenai kematian Elisa Kata Bunia bersikuku Jangan mas Kalau kamu menghubungi polisi Reputasi kamu Dan keluarga ini Bakalan hancur Akan ada wartawan yang meliput Dan banyak orang yang tahu Serta mencap kamu Sebagai orang tua yang lalai Kataku mempengaruhi mas Andi Kamu benar San Mas akan ke rumah sakit sekarang Dan mengambil jenazah Elisa Untuk segera dimakamkan Mas akan menolak jenazah Elisa Di otopsi Kata mas Andi Lalu pergi tanpa menghiraukan Bunia Mas Kamu harus pikirkan dulu Teriak Bunia Sambil mengejar mas Andi Aku hanya diam dan kembali ke kamar Semoga saja mas Andi terpengaruh Omonganku Aku mengunci diri di dalam kamar Ku tatap kedua tanganku Yang kemetar Apa benar Aku yang telah membunuh Elisa Haruskah aku senang Karena telah melenyapkan nyawa anak Yang orang tuanya sangat aku pinci Atau haruskah aku bersedih Karena telah melenyapkan nyawa anak kecil Yang tidak berdosa Sekitar satu jam berada di dalam kamar Dengan perasaan yang serba salah Di satu sisi merasa puas Tapi di sisi lain Merasa sedih Mas Andi dan Bunia Sudah pulang dari rumah sakit Aku buru-buru keluar kamar Untuk mengetahui apa yang terjadi Pada mereka Ternyata jenazah Elisa Sudah dibawa kembali ke rumah ini Banyak juga dari keluarga Pak Andi Dan Bunia Berdatangan ke rumah ini Mereka kesini untuk mengantarkan Kepergian Elisa Untuk yang terakhir kalinya Aku tidak berani mendekat Aku hanya pura-pura bersedih Biar mereka yang mengurus semuanya Mas Andi sibuk mempersiapkan Pemakaman Elisa Semua keluarga bersedih Ada yang menangis Bahkan pingsan Melihat kondisi Elisa Sepertinya Mas Andi Tidak melapor pada polisi Dan tidak melakukan otopsi Pada jenazah Elisa Seperti keinginanku Banyak yang bertanya-tanya Mengenai penyebab Kematian Elisa Namun Mas Andi menjawabnya Karena tenggelam di bak air Saat sedang ingin mandi Meskipun sebenarnya Kurang masuk akal Banyak juga yang mempercayainya Dan ada juga Yang tidak mempercayainya Aku merasa belum aman Jadi aku banyak diam Kayaknya gak mungkin deh Anak kecil bisa masuk Kedalam bak air Terus tenggelam Kata seseorang Yang tidak aku ketahui namanya Membuat kupingku Terasa panas Rasanya aku tidak nyaman Berada diantara banyak orang Yang pastinya sedang Membicarakan Perihal kematian Elisa Saat jenazah Elisa Dimandikan Bunia tiba-tiba saja Menarik tanganku Masuk ke dalam kamar Lepasin Kataku yang kini Sudah ada di dalam kamar Berdua Dengan Bunia Bunia melepaskan Cengkeraman tangannya Dengar ya Santi Aku yakin Kematian Elisa Tidak wajar Pasti ada sesuatu Yang terjadi pada Elisa Sebelum dia tenggelam Kalau sampai ada kamu Di balik semua ini Aku tidak akan Segan-segan untuk Bunia tidak meneruskan Perkatanya Karena langsung Aku potong Untuk apa Jadi kamu ngancam aku Apa buktinya Harusnya aku yang melapor Pada polisi Bahwa kamu telah lalai Menjaga anak kamu Karena sibuk mencari uang Menyebabkan anak kamu meninggal Dan sekarang Kamu malah nyalahin orang lain Kataku Bunia langsung bungkam Saat aku mengatakan hal itu Sekarang Sebaiknya kamu urus anak kamu Untuk yang terakhir kalinya Bukannya ada di sini Dan mengancamku Kataku yang langsung pergi Membanting pintu kamar Di luar yang sedang ada Banyak orang melayak Langsung menoleh karaku Saat membanding pintu Namun perhatian mereka Teralihkan lagi Saat mendengar suara teriakan Seseorang Astagfirullahaladzim Tiba-tiba saja Terdengar suara teriakan Ibu-ibu Yang sedang memandikan Jenasa Elisa Membuat kami Mengampirinya Jenasanya bergerak Teriak salah seorang Ibu-ibu Aku sangat kaget Mendengarnya Apa mungkin Elisa masih hidup Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita Kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh